Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku yang saya cintai, bagaimana kabar hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat Selalu dalam lindungan Allah SWT Baik anak-anak, hari ini kita bertemu kembali Dengan Pak Fauzan untuk belajar mata pelajaran SKI Pada hari ini kita akan belajar KD 3.2 Yaitu mengenai mengetahui keadaan perekonomian masyarakat Arab pra-Islam Baik anak-anakku yang saya cintai, sekarang kita masuk pada sub-materi Yaitu mata pencaharian bangsa Arab Mata pencaharian itu apa sih? Mata pencaharian itu tidak lain adalah suatu pekerjaan Apa orang Arab itu pekerjaannya? Yang pertama adalah perta pertanian Nah, ternyata di padang pasir itu ada pertanian Nah, apa tanaman yang ditanam di sana? Yaitu satu jenis tanaman yang dapat ditanam Yaitu gan, gandum Terus apa lagi? Sayur Kemudian dan buah-buahan Anak-anakku yang saya cintai Nah, ini daerah yang paling subur di Jazirah Arab adalah To'if To'if ini tempat di mana Rasulullah dulu ketika berdakwah di sana dilempari batu anak-anak kecil itu loh Di To'if di sana, tempat yang paling subur Karena di daerah To'if ini merupakan daerah utama penghasil kebutuhan pangan bagi bangsa Arab dan sekitarnya Baik anak-anak Ini Pak Wawasan tampilkan seret berikutnya Yaitu lahan pertanian di Saudi Arabia Ini pertanian di zaman sekarang Kalau zaman dahulu belum ada seperti ini anak-anak Jadi betul-betul padang pasir ini masih bentuknya padang pasir Tetapi lahan tanah padang pasir yang begitu luas Sekarang dirubah oleh pemerintah Arab seperti ini Ini salah satu teknologi untuk menyirami tanaman-tanaman pertanian yang ada di Arab Saudi Kalau zaman dahulu cuma ada hanya pohon kurma Paling pohon kurma seperti itu Dan sayuran yang lain tapi sangat terbatas Tapi saat ini semua lahan-lahan yang sangat luas itu Dimanfaatkan oleh pemerintah Saudi Arabia dengan teknologi yang berkembang saat ini Jadi sangat luar biasa sekarang pertanian di Saudi Arabia Ini salah satunya di padang pasir sekarang ditanami tanaman seperti ini Baik selanjutnya Next Baik setelah tadi kita sudah Di pertanian Sekarang peternakan anak-anak Peternakan di Saudi Arabia Binatang ternak yang dipelihara oleh bangsa Arab adalah apa anak-anak? Satu Domba Yang kedua Kam Kambing Kemudian yang ketiga adalah Unta Dari hasil pertanakan ini Dihasilkan Apa anak-anak? Susu Kemudian yang kedua Daging Dan Yang ketiga adalah Kulit Kulit dari hewan ternak itu Juga sangat berharga Selanjutnya Next Baik ini Pak Fosan tampilkan Peternakan di Saudi Arabia Ini Apa anak-anak ini? Domba Ini Onta Ini pasar Pasar Domba ini Kalau di Solo Ada di mana anak-anak? Pasar hewannya Tidak ada ya Adanya di Mojolaban sana Ada pasar hewan Kalau ini juga Onta ini Hasil pertanakan ini Susu Susu Onta Kemudian ini juga Di sana juga ada Sapi perah Kalau di Indonesia Di mana? Di 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 Boyolali Inilah salah satu Pertanakan Gambar Pertanakan Yang ada di Saudi Arabia Lanjut Next berikutnya Baik Tadi Mata pencaharian Bangsa Arab Pertanian Pertanakan Sekarang adalah Perdagangan Mata pencaharian Bangsa Arab Mayoritas adalah Ber Berdagang Walaupun ada yang Bertani Berkerbun Berternak Domba Onta Dan Menambang Emas Kaum Pedagang Memiliki Kedudukan yang Sangat penting Di masyarakat Arab Mereka adalah Orang-orang Pemberani Mereka Membeli Hasil bumi Yang dihasilkan oleh Kaum petani Begitu juga Membeli Hewan ternak Dari Para Peternak Dijual Anak-anak Jadi dari semua Dari Apa namanya Pertanian Peternakan Ini Dijual Oleh Bangsa Arab Nah inilah Perdagangan yang ada Di Jazirah Arab Baik Slide berikutnya Baik ini Pak Fosan Tampilkan Gambar Perdagangan Di Saudi Arabia Ini ada Mas Ini Kebutuhan Pokok yang lain Tapi Hebatnya Orang Arab Besok Kalau kalian Semuanya Dipanggil oleh Allah Untuk ziarah Ke Madinah Ke Mekah Dan Madinah Amin Nanti kamu Akan melihat Jual Beli Atau Perdagangan Di Saudi Arabia Hebatnya Di sana Di sekitar Masjid Haram Dan Madinah Ini Kalau mendengar Suara Adhan Semua Warung Semua Toko Ditutup Ya Transaksi Jual Beli Semua Berhenti Semuanya Pergi Beribadah Sholat Ke masjid Cuman Lapaknya Cuman Hanya Ditutup Saja Tokonya Masih tetap Terbuka Pintunya Tapi Tidak Ada Orang Yang Berani Mencuri Di Di Mekah Dan Di Madinah Sana Ini Gambaran Perdagangan Di Saudi Arab Arab Baik Baik Selanjutnya Oke Kita Masuk Pada Submateri Tata Cara Berdagang Bangsa Arab Ya Ini Yang pertama Adalah Kerjasama Dengan Bagi Hasil Kemudian Yang kedua Tata Berdagangnya Berombongan Atau Kafilah Kemudian Yang ketiga Mengatur Waktu Perjalanan Next Selanjutnya Kerjasama Dengan Sistem Bagi Hasil Ini Cara Berdagangnya Orang Arab Kerjasama Seperti ini Dilakukan oleh Dua Pihak Satu Pihak Adalah Orang Yang Memiliki Dagangan Sedangkan Pihak Lain Adalah Orang Yang Menjalankan Dagangan Tersebut Kemudian Keuntungannya Dibagi Di antara Mereka Berdua Cara Berdagang Seperti ini Pernah Dilakukan oleh Nabi Kita Nabi Muhammad S.A.W. Dengan Khotijah Sebelum Menjadi Istrinya Pada Waktu Itu Nabi Muhammad Menjalankan Dagangan Yang Dimiliki Oleh Khotijah Kemudian Dari Hasil Labanya Itu Kemudian Dibagi Oleh Khotijah Bersama Nabi Nabi Muhammad Ini Sistem Perdagangan Yang Pertama Yaitu Dengan Cara Bagi Bagi Hasil Selanjutnya Berombongan Atau Kafilah Cara Perdagang Orang Arab Kafilah Adalah Sebuah Rombongan Dalam Jumlah Yang Besar Beberapa Perdagang Berkumpul Membentuk Kafilah Mereka Dikawal Oleh Beberapa Tentara Untuk Menjaga Keselamatan Dalam Perjalanan Kafilah Ini Biasanya Menggunakan Unta Untuk Mengangkut Barang Dagangannya Mereka Berjalan Di Malam Hari Dan Beristirahat Di Siang Hari Jadi Kafilah Kafilah Di Saudi Arabia Pada Waktu Zaman Dahulu Sebelum Datangnya Islam Ketika Mau Melakukan Perjalanan Dagang Itu Mereka Bergerombol Kemudian Ada Tentara Yang Yang Mengawalnya Kenapa Kok Berjalannya Di Malam Hari Dan Istirahatnya Di Siang Hari Kenapa Karena Karena Di Jazirah Arab Saudi Sana Itu Cuacanya Kalau Siang Panasnya Luar Biasa Ya Makanya Perjalanan Ketika Mau Berdagang Itu Dilaksanakan Di Malam Hari Kalau Siang Istirahat Oke Selanjutnya Ya Selanjutnya Yaitu Mengatur Waktu Perjalanan Jadi Orang Arab Ya Ketika Mau Berdagang Itu Harus Diatur Waktunya Pada Saat Musim Panas Masyarakat Arab Berdagang Ke Negeri Syam Dan Pada Musim Dingin Mereka Berdagang Ke Ke Yaman Dengan Penentuan Waktu Yang Tepat Mereka Berhasil Meraih Keuntungan Yang Yang Besar Jadi Orang Arab Sana Itu Kalau Musim Panas Itu Berdagang Ke Negeri Syam Tapi Kalau musim Dingin Ke Negeri Yaman Ya Walaupun Di sana itu Cuacanya Panas Tapi Ada Cuaca Ekstrim Yaitu Dingin Kalau dingin Di sana itu Walaupun Pagi Kalau di Indonesia Panas Seperti siang ini Tapi Rasanya Rasanya Sangat Dingin Sekali Seperti Di Tawang Mangu Bahkan Saking Dingin Orang Orang Sana Itu Apa Namanya Kulitnya Sampai Luka Mulut Juga Sampai Luka Pecah Pecah Seperti Itu Baik Selanjutnya Nama Pasar Di Arab Sebelum Islam Walaupun Sekarang itu Sudah Banyak Pasar Di Era Sekarang Ini Ya Di Arab Saudi Sana Tapi Dulu Sebelum Datangnya Islam Di Sana Itu Ada Pasar Pasar Yang Sangat Terkenal Yang Pertama Adalah Pasar Ukas Ini Pasar Ukas Kemudian Ada Lagi Yang Kedua Pasar Dil Majas Kemudian Yang Ketiga Ada Pasar Majinah Ini Nama-nama Pasar Di Arab Saudi Sebelum Datangnya Islam Jadi Orang-orang Arab Yang Berdagang Yang Pekerjaannya Berdagang Itu Tiga Pasar Ini Yang Sangat Terkenal Pada Saat Dulu Tapi Untuk Saat Sekarang Ini Sangat Banyak Sekali Pasar Di Saudi Arabia Baik Anak-anakku Yang Saya Cintai Selesai Sudah Pelajaran SKI Kita KD 3.2 Mengetahui Keadaan Perekonomian Masyarakat Arab Pra-Islam Anak-anak Nanti Setelah Selesai Mengikuti Pelajaran SKI Ini Kalian Mengerjakan Tugas Melalui Google Form Yang Nanti Sudah Pak Fauzan Siapkan Melalui Link Yang Dikirim Oleh Guru Kelas Kalian Masing-masing Demikian Pertemuan Kita Hari Ini Pak Fauzan Cukupkan Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh